Terima kasih telah menonton! 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 Tapi saya sedikit merubah skenario dengan mengganti mobil sepeda menggunakan buggy car karena berbagai pertimbangan. Lebih memudahkan faktor teknis. Jadi kita mau pakai buggy car aja. Boleh, boleh. Supaya lebih enak langsung aja kita rehearse ya. Temen-temennya boleh panggil. Guys! Sebelum melakukan rehearsal, temen-temen dari Stefan dibagikan emoticon wajah dari Katie dan kemudian menentukan titik mereka membawa emoticon. Terima kasih telah menonton! Jadi... Di sini kan? Berarti nanti Katherine lewat sini ngeliat dia kejar ya? Kejar sampai buah aja. Supaya enaknya berarti kita muter sekali lagi, kita rehearse. Ketika melakukan rehearsal, tim lamar merubah tratemen pelamaran. Dan saya pun kaget ketika Tim meminta saya untuk lari dari titik pertama emoticon sampai lokasi pelamaran. Sanggup mah? Jujur saja, Tim. Ketika saya diminta untuk berlari, saya ingin sempat menolak. Karena terus terang aja, saya sudah lama tidak berolahraga. Apalagi berlari. Tapi demi Katie, saya akan memberikan yang terbaik. Dan ini adalah salah satu bentuk perjuangan saya. Untuk memperjuangkan cinta saya dengan Katie. Sanggup aja sih. Kalau sanggup sih, Cok. Bersama dengan teman-teman kamu, rehearsal pun kita mulai. Pertamaian Kelebihan. Kamu langsung kejar ke sini. Kamu ke sini langsung. Gitu. Deket banget sama mobil ya. Lari, lari. Oh larinya begini ya. Oh, benar. Lagi. Deket banget ceweknya ya. Gini. Gini. Di samping ceweknya mulai ya. Eh. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Saya kaget ketika di tengah rehearsal. Kamu berhenti dan akhirnya timpun menghampiri kamu. Apa? Capek gua, sakuan. Hah? Tunggu, lari sampai sana. Gua udah lama nggak. Gimana, gimana? Gua udah lama nggak olahraga. Udah lama nggak lari. Capek. Capek. Gua kerja cuma... Ya duduk doang, biasa doang. Astaga. Di mana sih? Emang jauh banget ya? Masih sampai sana. Di itu yang tadi kita lihat di... Apa? Di... Oh gini, gini. Kita coba lo sambil jalan deh ya. Sambil jalan. Bisa diubah nggak sih treatmentnya yang lain gitu? Kalau menurut... Menurut kita sih, Harusnya dengan lo menunjukkan ini... Ini kan perjuangan. Perjuangan lo. Setelah sekian lama perjuang, di sisi final. Ya kan ini final. Di mana lo akan menunjukkan gerbang baru. Cuman lari doang, Steph. Ayolah. Mungkin dulu. Coba aja nih. Mitirnya pelan-pelan ya. Digit aja pelan-pelan ya. Coba ya. Momenin dulu. Coba langsung. Sama-sama. Gua coba aja. Demi orang yang gua sayangin. Saya tahu... Tantangan yang diberikan dari melamar untuk berlari... Memang tidak berat. Tapi itu diluar dari kebiasaan saya. Walaupun saya lelah berlari... Tapi saya harus berjuang demi Kathy. Karena selama lima tahun hubungan... Dia selalu menyemangati saya dalam berbagai hal. Saya pun memilih melanjutkan proses lamaran ini... Dan akan memberi segalanya. Semoga Kathy bisa sangat bahagia dengan pelamaran ini. Setelah proses result selesai... Tim pun langsung melakukan diskusi untuk prosesi pelamaran besok. Tapi kemudian... Saya melihat ekspresi kamu yang terlihat resah ketika kamu sedang menerima telepon. Saya pun penasaran kemudian saya bertanya sama kamu... Sebetulnya ada masalah apa pada saat itu. Aduh gimana ya gue ngomongnya? Gue harus pulang ke Bandung sekarang. Sekarang? Iya. Ada urusan yang harus gue kerjanya. Kenapa? Dia harus pulang ke Bandung juga. Harus pulang ke Bandung. Ada apa? Ada urusan kerjanya. Dia bilang udah urusan gak ada. Udah ada kan? Terus... Terus... Aduh... Gini... Tapi... Besok... Itu dia. Besok lo pasti dateng kan? Pasti gue dateng. Sorry gue bukan yang mau kepo terlalu. Masa kerjaan ke dalam ya. Lo balik dari Bandung nanti malam aku besok pagi. Besok pagi. Nah gini. Jadi gini. Kita gak mungkin mengarang lo dengan pekerjaan lo. Begitu itu sebuah kewajiban. Tapi gue minta. Ini masalah komitmen kan? Oleh ini... Kita bisa lihat kelamaran. Kita udah ngeliat semuanya. Ya... Besok. Ya gue tau. Semuanya temen-temen udah kerja keras banget buat gue. Temen-temen gue juga besok akan hadir 20 orang. Gue pastikan gue hadir besok. Oke. Mantap. Ini udah satu jam lebih. Steph belum nyampe. Dia serius mau ngelamar gak? Karena kemarin gue udah bilang. Kalau mau pagi. Pagi kan bener kejadian kayak gitu. Bersai. Pagi kan bener jumpa jake li Forsky Maibaidy. Pagi kan bener jumpa jake clemenin ayah. Kay semasiin umpe kampanye seman fucked.